Intro Servis S Mega kecoh semua pemain hebas. Seisi stadion sebitros, bolanya tiba-tiba menukik tajam. Saat servis S Mega wati buat komentator Korea terdiam. Intro Pertandingan Liga Voli Putri Korea hari ini, Minggu 11 Februari 2024, antara Red Spark vs Expressway Haipas berjalan ketat. Bertanding di Jungmu Gimnasium Daejeon, Markas Megawati Hangge Street CS, tim tamu Expressway Haipas memberikan perlawanan sengit. Baik pelatih Expressway Haipas, Kim Jongmin, maupun pelatih Red Spark, Ko Hyejin, sama-sama menurunkan taktik terbaik pada pertandingan kali ini. Lewat trio andalannya, Mega Gia serta sang kapten, membuat set pertama dan kedua begitu mudah dimenangkan oleh para pemain Red Spark. Penampilan Ham Hilsson memang menjadi kunci penyerangan Red Spark, karena kecerdikannya membagi bola dengan sangat baik. Ia tahu bahwa posisi Mega terus saja dihadang oleh seorang Bukili untuk mengantisipasi spike keras yang dilakukan dari depan. Akhirnya, Heung Hilsson mencoba memberikan bola banyak kepada Gia ataupun sang kapten yang bermain dalam performa terbaiknya. Dan meski tak mendapatkan banyak umpan serangan, namun Megawati juga tak mau kalah untuk kunci kebolehan. Karena servis memang menjadi salah satu senjata paling mematikan Megawati. Terkadang servis Mega menjadi hal paling ditakuti lawannya, karena jam surf yang dilakukan oleh Megatron memang sangat keras dan menuki. Melawan Haipas, servis Megawati bisa dikatakan sempurna, karena tercatat setidaknya 3 kali S yang dilakukan oleh Megawati. Bahkan hanya dari servis, Mega berhasil mencetak beberapa poin. Dan Mega tercatat hanya sekali saja melakukan servis error saja hari ini. Tentu kemarahan pelatih Haipas sangat besar, karena Red Spark mencetak poin dengan sangat mudah dan memberikan kesempatan untuk para pemain Red Spark terus menyerang. Bukan Mega namanya jika tak membuat lawannya frustasi. Aksi Mega melawan Haipas layak mendapatkan applause luar biasa, karena dia mampu terus berkembang di dalam permainannya. Bahkan komentator saja sampai terdiam sejenak ketika Mega mencetak poin dari servis. Kohei Jin juga melakukan selebrasi saat Mega mencetak poin dari servis. Nah, menurut kalian gimana nih gengs? Aksi Megawati di laga kali ini dengan serangan variasi yang dilakukan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!